Intro Halo, Assalamualaikum teman-teman Jumpa lagi dengan Bu Yuhan Bagaimana kabar teman-teman hari ini? Semoga teman-teman selalu sehat ya Dan selalu dilindungi oleh Allah SWT Teman-teman, apakah teman-teman sudah salat duha Atau sudah membantu orang tua di rumah Nah, jangan lupa ya teman-teman lakukan aktivitas pagi kalian Untuk melakukan aktivitas kalian Teman-teman membutuhkan energi loh Nah, energi yang kalian dapatkan berasal dari makanan Sekarang, Bu Yuhan akan menjelaskan bentuk-bentuk energi Jadi, teman-teman simak ya Bentuk energi yang pertama adalah energi cahaya Energi cahaya bisa kita dapatkan dari cahaya lampu dan cahaya matahari Yang kedua adalah energi panas Contohnya adalah pada api dan matahari Sekarang, kita contoh yang ini ya Kompor menghasilkan energi panas Dari kompor, kita bisa memasak air Dan memasak segala macam makanan Yang ketiga adalah energi gerak Energi gerak dimiliki oleh benda-benda yang bergerak Contohnya adalah air yang bergerak Angin atau dari kipas angin Yang keempat adalah energi listrik Energi listrik adalah energi yang dimiliki oleh aliran listrik Energi listrik kita berasal dari perusahaan listrik negara Contohnya seperti ini Energi listrik dimanfaatkan untuk mengisi daya ponsel Energi listrik juga bisa dimanfaatkan untuk barang elektronik lainnya Yang kelima adalah energi kimia Contoh dari energi kimia adalah bahan bakar fosil Seperti bensin Yang keenam adalah energi bunyi Energi bunyi dimiliki oleh benda yang bergetar Contohnya pada alat musik Alat musik akan menghasilkan energi bunyi jika kita gerakan Selanjutnya adalah perubahan energi Nah, energi tidak dapat kita ciptakan dan tidak dapat kita musnahkan Tetapi energi dapat kita ubah dari bentuk satu ke bentuk lainnya Peristiwa pada saat padani mengendarai motor terjadi perubahan energi Perubahan energi yang terjadi adalah Energi kimia dari bensin menghasilkan energi gerak pada motor Jadi motor yang dikendarai padani akan bergerak karena adanya energi kimia dari bensin Jadi kalimat pada peristiwa tersebut adalah Pak Denny mengendarai motor Lalu perubahan energinya adalah Perubahan energi kimia menjadi energi gerak Nah bagaimana teman-teman sudah tahu kan bentuk-bentuk energi serta perubahannya Tugas teman-teman kali ini adalah mengerjakan home challenge Bu Yon akhirnya penjelasan bu Yon hari ini Mohon maaf bila ada salah kata Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh